Nama saya adalah Milda Longge Itapinem, saya adalah dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saya baru saja menyelesaikan studi doktoral saya di University of Hull, England. Judul penelitian saya adalah An Ethnographic Study of Women's Experiences of Brassfeeding in the Karo Highlands of Indonesia. Fokus penelitian saya adalah kajian gender, di mana saya melakukan penelitian terkait dengan perempuan yang pada beberapa hal bisa dikategorikan sebagai marginal, tepatnya berlokasi di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Isu penelitian saya sebenarnya cukup mainstream. Pertama, karena di level global, isu ini sudah menjadi paradigma bersama, di mana organisasi internasional seperti UNICEF dan The Who telah mempromosikan secara gencar praktek menyusui khususnya yang eksklusif. Kemudian yang kedua, untuk level nasional Indonesia, pemerintah juga banyak terlibat di dalam mempromosikan praktek menyusui yang eksklusif. Salah satunya yang cukup kontroversial adalah Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, di mana di salah satu artikel atau pasal mengkriminalisasi siapapun yang menghambat praktek ASI eksklusif, praktek menyusui yang eksklusif. Nah, kemudian di dalam situasi yang mainstream seperti itu, muncul pertanyaan reflektif. Bagaimana dengan pengalaman perempuan sendiri? Bagaimana dengan perspektif perempuan sendiri? Yang menjadi khas, yang membuat penelitian saya berbeda adalah perempuan yang marginal untuk konteks Indonesia. Marginal bukan hanya di dalam dimensi ekonomi, bukan hanya terkait dengan dimensi ekonomi, tapi juga etnis, agama, lokasi geografis, dan sebagainya. Penelitian saya dilakukan di Tanah Karo, Sumatera Utara Indonesia. Saya melakukan fieldwork atau collecting data sekitar tahun 2016, sekitar tujuh bulan. Metodologi saya adalah etnografi, tetapi lebih khas dan spesifik yakni feminist etnography, karena saya memiliki misi untuk giving voice atau memberikan suara kepada kaum perempuan, tentunya di dalam praktek menyusui. Nah, ada pun teori yang saya gunakan in line dengan metodologi, yakni standpoint, yang tujuannya kembali lagi untuk giving voice, memberikan suara kepada perempuan, atau mencoba memaknai perspektif mereka. Tetapi memaknai perspektif di sini tidak cukup bila kita tidak melihat struktur di mana perempuan tersebut berada. Nah, struktur masyarakat ini begitu kompleks, sehingga perlu didekati dengan pendekatan atau teori intersectionality. Nah, teori intersectionality melihat bahwa struktur adalah intersection dari berbagai dimensi, seperti agama, tradisi, gender, dan seterusnya. Temuan saya, bagi saya cukup menarik, karena terkait dengan women's agency, perempuan yang otonom. Nah, ini menarik karena dalam situasi ketertindasan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan Karo adalah marginal dari dimensi ekonomi, agama, tradisi etnik, bahkan dimensi demografi, ternyata di dalam situasi yang interlocking, yang dikategorikan sebagai marginal dan tertindas, mereka punya agency, mereka punya otonomi, mereka punya kesempatan yang luas untuk mengambil keputusan di dalam praktek menyusui. Nah, tetapi ternyata di sana tidak cukup. Temuan saya menunjukkan bahwa situasi otonom seperti itu menjadi mungkin ketika ada situasi kontradiktif, Nah, pemilihan lokasi juga cukup unik, karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk penelitian etnografi terkait dengan praktek menyusui, di Indonesia juga masih sedikit, dan penelitian ini akan memperkaya kajian etnografi, khususnya praktek breastfeeding atau menyusui. Posisi saya sebagai insider dan outsider di dalam penelitian ini cukup menguntungkan bagi saya. Yang pertama, saya mudah untuk approach partisipan penelitian. Saya mudah immerse atau bergabung atau terlibat di dalam aktivitas masyarakat, tentunya karena saya juga adalah orang karo. Kemudian yang kedua, terkait posisi saya sebagai outsider. Ini juga ternyata menguntungkan, karena dengan mengambil jarak tertentu, saya mampu berpikir dan menganalisis lebih reflektif terkait dengan isu penelitian yang saya angkat. Yang pertama, saya ingin mempublikasikan penelitian saya di dalam jurnal dan buku. Kemudian yang kedua, saya ingin melanjutkan misi dari penelitian saya terkait dengan memberi suara atau giving voice bagi perempuan marginal. Terima kasih telah menonton!